Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jelit 15 Tak kala itulah mendatangi dua laki-laki besar berjubah setera memasuki warung teh ini sambil mengobrol panjang pendek Salah seorang laki-laki bermuka burik, di punggungnya menggendong sebuah buntalan kain kuning Sembari jalan ia berkata dengan tertawa, bertemu sahabat karib dirantau, sungguh merupakan kesenangan yang tak terhingga Hari ini siyaute harus ajak Pang Heng minum sepuasnya laki-laki yang lain mukanya penuh ditumbuhi cambang bau yang kaku Katanya bergelak tawa, Chi Heng sudah lama menetap di binglam ini Apakah hobimu hanya minum teh saja dan tak suka minum arak lagi Arak seru laki-laki burik tertawa lebar Pang Heng, setiap hari kau sudah biasa minum arak, tapi hari ini akan kusuguh kepada mu air teh yang lain dari yang lain Boleh dikata sebagai dewa di antara teh Bukan siyaute suka membual, air teh seperti ini mungkin seumur hidup Pang Heng belum pernah merasakannya Serta merta perhatian dan pandangan semua hadirin dalam warung teh itu tertuju ke arah mereka Tapi laki-laki burik ini anggap sekelilingnya seperti tiada orang lain Dari buntalan kain kuningnya ia keluarkan sebuah bumbung bambu sepanjang satu kaki Begitu ia membuka sumbat bumbung, bau harum seketika merangsang setiap hadirin Seketika semangat terasa segar seperti memabukan Laki-laki cambang bauk itu bergelak tawa, ujarnya, harum benar teh ini Beberapa tahun tak berjumpa, taknya na Chi Heng sekarang menjadi begini kikir Dengan hati-hati laki-laki burik itu menuangkan secomot daun teh Lalu suruh pelayan menyeduhnya dengan air panas yang paling bening dari sumber asli Barulah dia berpaling dan berkata tertawa Bicara terus terang, walau sudah lama aku menyimpan daun teh seperti ini Tapi jikalau tidak bertemu dengan Pang Heng sahabat lamaku Rasanya Si Heng amat sayang untuk meneguknya meski hanya seteguk saja Laki-laki berwok itu tertawa, tanyanya Kalau Chi Heng begini kikir dan sayang meminumnya Kenapa selalu kau bawa-bawa kemana kau pergi lantaran daun teh ini Adalah kegemaran seorang tokoh kosen bulim Chiampu Dulu Si Heng pernah mendapat budi pertolongannya Tiada sesuatu yang dapat ku balas Maka selama beberapa tahun ini dengan susah payah aku berusaha menemukan daun teh ini Untuk ku haturkan kepada beliau Terhitung sebagai balasan budi kebaikannya dulu Kalau ku berikan benda lainnya Tentu beliau tidak mau terima kata laki-laki berwok Entah siapakah bulim Chiampu itu? Begitu patuh dan hormat sikap Chi Heng terhadapnya Senyuman laki-laki burik itu semakin pengah Katanya kalem, tentunya Pang Heng pernah dengar nama besar Tian Hang Taishu Tian Hang Taishu, jerit laki-laki berwok Apakah Chiang Bun Jin Siaulim Si Sikta Selatan Hang Tiang Taishu dari Siaulim Si di pohon betul Memang beliau adanya sahut laki-laki burik dengan bangga Tergerak tiba-tiba hati Choh Liu Hiang Tak tahan segera ia maju menghampiri Serunya, Boan Tian Sing, bintang bertaburan di langit Aku ini kan teman lamamu Kenapa kau tak undang aku minum teh laki-laki burik itu Meliriknya sekilas, seketika ia menarik muka Katanya, siapa saudara ini? Chai Hai agaknya amat asing terhadapmu Choh Liu Hiang tersenyum Ujarnya, tujuh tahun yang lalu di lorong pisai Chudipak Hiya, memangnya Chi Heng sudah melupakan kejadian dulu Belum habis ia berkata Laki-laki burik itu sudah melonjak bangun Serunya bergetar Apakah Choh Liu Hiang terloroh-loroh? Tukasnya, cukup asal kau masih ingat Buat apakah singgung namaku Tersipu-sipu laki-laki burik menjatuhkan diri berlutut dan menyembah Serunya hormat Tujuh tahun yang lalu, jikalau, berkat pertolongan Kongcu Kalau tidak aku Cimacu, Chi Siburik Tentu sejak dulu sudah terjungkal oleh Bwe Hoa Kiampui Hoan dan Siang Chiang Hoan Tian Sepasang tangan membalik langit, Cui Cuko Aku Cimacu setiap saat selalu ingat dan ingin membalas budi pertolongan Kongcu dulu Sungguh amat degetun karena jejak luher Kongcu tidak menentu Sungguh tidak nyana hari ini akhirnya bisa bertemu dengan Kongcu di sini Sungguh aku ketiban rejeki besar Agaknya laki-laki berwok itu amat heran dan tergerak hatinya melihat si macu yang terkenal susah dilayani Dan lincah tangan ini sudi berlutut dan bersikap hormat terhadap anak muda ini Tapi dia pun seorang kawakan kangong, bisa melihat gelagat lagi Lapat-lapat dia sudah dapat meraba bahwa pemuda ini tidak suka namanya disinggung di depan umum Sehingga asal-usulnya tidak diketahui orang banyak, maka ia pun tidak banyak tanya Lekas ia pun bersoja dan menyapa Cai Hai Pang, Tian Ho, kelak kemudian harap Kongcu suka memberi petua Chau Lin Hi yang tertawa lebar Ujarnya, nama besar ya Ye Usin, malaikat gelandangan malam Cai Hai pun pernah mendengarnya seperti geledek yang menyambar di pinggir telinga Bertiga beruntun mereka menghabiskan tiga poci air teh kental Setelah mengobrol ala tadarnya, barulah Chau Lin Hi yang mulai memancing ke persoalan yang dituju Katanya sambil pandang Chi Machu dengan serius Tadi ku dengar Chi Heng menyinggung nama Tian Hang Tai Su Apakah Hoa Shulo yang kenamaan dan menggetarkan dunia perselatan pada 40 tahun yang lalu Dengan pukulan tangan memberantas Petoke, Delapan Durjana Dan melawan Tian Bun Shulo seorang diri itu ya Memang beliau, sahut Chi Machu Chau Li Hi yang tersenyum, ujarnya, kabarnya Tai Su ini sudah lama mengasingkan diri Tak nyana sampai sekarang masih punya hobi menikmati daun teh Chi Machu ikut tertawa, katanya, dulu setelah Jib Sin Tai Su wafat Seharusnya beliau orang tua yang mewarisi Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei Tapi beliau orang tua malah menyerahkan kepada Jisutengnya Tian Ong Tai Su Jauh-jauh dia malah hijrah ke Bing Lam Sini Konon lantaran menyukai daun-daun teh yang nikmat dan enak di sini Chau Li Hi yang menepukur, katanya, sudah berapa lama Tian Hang Tai Su pegang tampuk pimpinan Xiao Lim Si di poh Tian ini Hitung-hitung sudah lebih dari 20 tahun, mendadak Chau Li Hi yang gebrak meja, serunya keras, tidak salah lagi Tentu dia, pasti dia, seharusnya sudah kuingat akan dirinya Chi Machu melongo heran, tanyanya, apakah Kong Chu pun kenal baik dengan beliau selebar muka Chau Li Hi yang ngeri yang gembira Katanya, coba kau katakan, ketenaran nama besar Tian Hang Tai Su, apakah jauh lebih unggul dari Jin Lo Pang Chu dari Kaipang yang terdahulu Chi Machu tidak tahu kemana junturungan pertanyaan ini, katanya hambar, beliau orang tua boleh dikatakan merupakan simbol tertinggi dari seluruh bulim di jaman ini Memang ketenaran Jin Lo Pang Chu amat berkemandang, tapi kalau dibandingkan beliau orang tua, ku kira setingkat lebih rendah Ilmu silat beliau orang tua tentunya teramat tinggi dan susah diukur, kata Chau Li Hi yang pula Betapa tinggi kepandaian selatnya, mungkin Kong Chu sendiri, Chi Machu merandek, bukan tandingannya Chau Li Hi yang tertawa, beliau punya latihan yang lebih ampuh dan membekal wekang yang tiada taranya Sudah tentu tak terkatakan tingkat kepandaian selatnya, seumpama pedang pusaka yang selalu disimpan tak Pernah memperlihatkan pancaran sinarnya yang cemerlang Chi Machu pun tertawa, katanya, dalam kalangan Kang Ngong tersiar kabar bahwa lantaran senang minum teh Maka beliau orang tua terima hijrah ke Bing Lam ini Tapi menurut perkiraan Chai He, mungkin beliau orang tua tidak suka keramaian dan memegang jabatan memikul tugas berat lagi Maka beliau tidak mau terima jabatan Chiang Bun Jin Siow Lin Pei di Siong San, itulah benar Sebelum Jin Ji, tokoh kosen yang bertanding dengan Tian Hang Kep Si Long, kecuali dia, siapa lagi? Bahwa Tian Hang Kep Si Long bisa menyerahkan putra sulungnya kepada beliau Sudah tentu matipun ia bisa meram dengan tenteram Chi Machu Semakin heran mendengar kata-kata ini, tanyanya memeranikan diri Siapa pula Tian Hang Kep Si Long itu, itulah seorang yang amat aneh Sahut Choh Liu Hiang Walaupun berita kematiannya terbenam dalam keramaian Namun ia berhasil membuat Pang Cu dari suatu sindikat terbesar di dunia ini Dan Chiang Bun Jin dari golongan silat terbesar di Tiong Goan Terima mewakili dirinya mengasuh dan mendidik kedua putra-putranya sampai dewasa Tiba-tiba tergerak hatinya, mendadak ia menjerit tanpa kuasa Dia menantang bertanding dengan Tian Hang Tai Su dan Jin Lo Pang Cu Bukan mustahil memang bertujuan menyerahkan kedua putranya kepada beliau Memang ia sendiri pernah mengalami derita hidup yang menyedihkan hatinya Sehingga dia bosan hidup dan mencari jalan pendek Maka ia harap putra-putranya kelap bisa menonjol dan menjadi manusia besar yang berguna Atau sebelumnya dia memang sudah berkeputusan pasrah jiwanya Di tangan Tian Hang Tai Su dan Jin Lo Pang Cu Tujuannya supaya kedua orang ini dengan tekun dan gigih mendidik putra-putranya Semakin bingung Chi Ma Cu mendengar romongan yang tak kenal Jun terungan ini, tak tahannya menyela pula Kong Cu bermaksud Tian Hong Cap Si Long itu Demi, ia rela korbankan jiwanya sendiri Dia tahu dua tokoh kosin seperti Tian Hang Tai Su dan Jin Lo Pang Cu Tentulah tidak akan sembarangan mau menerima dan mendidik anak orang lain Tapi jiwanya justru ajal di tangan mereka Karena terpaksa, mau tidak mau tak bisa menolak lagi Sungguh patut dibanggakan dan harus dipuji ayah yang demikian Entah siapakah kedua putranya itu tanya Chi Ma Cu Seorang adalah Lam Kiong Ling, sahut Cho Liu Hiang Apakah kait Pang Pang Cu yang baru benar dan seorang lagi Seorang lagi adalah, adalah, mendadak Cho Liu Hiang mendengak sambil tertawa getir Katanya setelah menghela nafas, semoga tebakanku meleset Dia sudah membunuh sembilan jiwa orang yang tak berdosa Sasaran selanjutnya, mendadak Cho Liu Hiang berjingkrak berdiri Teriaknya, sasaran selanjutnya apa bukan Tian Hang Tai Su untuk ini Kong Cu tak usah khawatir, kata Chi Ma Cu yakin Peduli siapapun orang itu, kalau dia ingin mencelakai jiwa Tian Hang Tai Su Mungkin memang saat ajalnya sendiri sudah tiba Meski Tian Hang Tai Su sudah lama tidak mencampuri urusan duniawi Namun ilmu silatnya belum pernah berhenti dilatih Cho Liu Hiang menghela nafas, katanya dengan tertawa kecut Kalau kau tahu siapa orang itu, tentu takkan mengeluarkan kata-kata seperti ini Dia, tak tahan Chi Ma Cu mengajukan pertanyaan pula Siapakah dia sebetulnya agaknya Cho Liu Hiang segan mengatakan Siapakah sebenarnya si dia itu Sesaat ia menepukur, tiba-tiba ia tertawa dan berkata Kebetulan aku ada urusan hendak menemui Tian Hang Tai Su Kebetulan bisa membawa sekalian daun tehmu Kau khawatir tidak kalau kuantarkan bergegas Chi Ma Cu menurunkan Buntalan kuning itu terus diangsurkan kehadapan Cho Liu Hiang Katanya tertawa, jangan hanya soal daun teh Umpama Chi Ma Cu menyerahkan jiwa raganya Aku Chi Ma Cu pun tak perlu khawatir Cho Liu Hiang tertawa-tawa Belum sempat ia bicara lebih lanjut Mendadak dilihatnya pemilik warung teh ini menghampiri dirinya dengan sangat tergopoh-gopoh Ia menjurah hormat kepada Cho Liu Hiang Lalu berkata dengan unjuk seri tawa Seorang tamu yang duduk di meja pojok sebelah sana Ingin bicara beberapa patah kata dengan Kong Cu Entah Kong Cu Su dipindah ke meja sana Sebentar di pojok ruangan sebelah sana Memang ada sebuah meja dengan tiga buah kursi Seorang berpakaian abu-abu sedang duduk menghadap pojok ginding Sejak tadi dia memang sudah duduk di sana Bergerak pun tidak Seperti patung layaknya Orang ini mengenakan topi rumput datar sebesar baskom Kini topi besarnya itu dia tanggalkan ke belakang lehernya Sehingga batok kepalanya tertutup dan tidak terlihat dari belakang Yang kelihatan hanya gulungan rambutnya yang sudah ubanan Sejak datangnya tadi Belum pernah dia menoleh atau mengamati Chow Liu Hiang dengan jelas Chow Liu Hiang pun belum pernah melihat rot mukanya Kenapa pula mendadak orang itu minta Chow Liu Hiang pindah ke sana untuk bicara? Karena hati merasa heran Chow Liu Hiang jadi tertarik dan ingin ke sana Untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan orang itu Baru saja kakinya melangkah ke sana Orang itu pun sudah bangkit dari tempat duduknya Walau orang ini tetap tidak mau berpaling Seolah-olah di belakang punggungnya tumbuh sepasang metu saja Tergerak hati Chow Liu Hiang Sekonyong-konyong ia bergelak tawa Ujarnya Apakah Chow ini adalah sinenggolopoto badan orang itu agaknya rada tergetar Namun lekas sekali Chow Liu Hiang sudah menghampiri dan duduk di belakangnya Katanya tertawa besar di kolong langit ini Kecuali golopoto, opastua sigau Siapa lagi yang mempunyai ketajaman pelingah sesakti ini Orang itu tertawa getir Katanya di kolong langit ini Memang kenyataan tiada sesuatu yang dapat mengelabui Chow Liu Hiang si maling romantis Tampak muka orang ini luar biasa sekali Tulang pipinya menonjol Dagunya pendek Biji matanya berkilat Sepasang kupinya berwarna abu-abu putih Kiranya terbuat dari perak murni Kalau tidak tertutup oleh topi rumputnya Sekali pandang saja orang lain akan tahu bahwa orang ini mengenakan pelingah palsu Chow Liu Hiang tersenyum Katanya Sejak berpisah di kota raja Tahu-tahu beberapa bulan sudah berselang Tak nyana suara aku orang si Chow ternyata masih belum terlupakan oleh golopoto Yang amat mengherankan Seingatku hari itu Chai Hai seperti tidak mengeluarkan perkataan apapun Entah dari mana golopoto bisa tahu dan memberdakan suaraku Sineng tertawa Manusia di kolong langit ini bukan saja nada suara bicaranya berlainan Sampai pun derap kakinya waktu berjalan pun berbeda Chow Liu Hiang si maling romantis membekal ginkang yang tiada taranya Sudah tentu suara langkah kakinya jauh berlainan dengan orang lain Aku si tua kecil ini kalau tidak bisa membedakan langkah kaki si raja maling Sepasang kupingku ini patut ku berikan kepada anjing saja biar digegares habis Pek Isin Ji, kuping sakti baju putih Ternyata tidak bernama kosong Chow Liu Hiang memuji sambil mengacungkan jempol Mendadak ia menekan suara Lalu berkata dengan pelan-pelan Dari jarak laksaan Ligolopoto mengejar sampai di sini Apakah tujuanmu adalah Pek Giok Di Jing itu Sineng segera unjuk tawa dibuat-buat Sahutnya Umpama Losiu punya nyali setinggi langit Sekali-kali tidak akan berani minta barang yang sudah berada di tangan maling budiman Chow Liu Hiang menatapnya lekat-lekat Lalu untuk apa pula cuan kemari Sineng pun menekan suaranya Sahutnya Losiu sedang menguntit jejak boantian Sing Chi Matsu itu Chow Liu Hiang mengerutkan kening Katanya Apakah karena peristiwa di lorong Pisecu tujuh tahun yang lalu itu Sineng tertawa getir pula Ujarnya Semula Losiu tidak tahu Peristiwa itu ada hubungan dengan maling budiman Kalau tidak sekali-kali aku tidak akan berani mencampuri persoalan ini Tentunya kau tahu Seseorang bila dia menerima sesuap nasi dari jabatan dan tugas yang diberikan pemerintah Selama hidupnya jangan harap kau bisa bebas dari segala beban pertanggung jawaban dari tugas yang dipikulnya Ada urusan seumpama kau tidak suka mengurusnya Tapi terpaksa dan dipaksa untuk membereskannya Berkata Chow Liu Hiang dengan heran Peristiwa tujuh tahun yang lalu memang Cima Chu ada salahnya Tapi Bwe Hoa Kiam dan Siang Chiang Hoan Tian Chuwi Chu Ho mengandalkan kekuasaannya menindas orang Perbuatannya patut ditumpas dan diberantas Apalagi karena peristiwa itu Cima Chu insaf diri dan selanjutnya mencuci tangan dari pergaulan Kangou Jauh-jauh menyingkir ke tempat ini Kemana pun ia pergi Golopo tahu harus mengejarnya sampai di sini dan hendak memerantasnya Janganlah kau mendesak orang sedemikian rupa Losiu hidup setua ini memangnya tidak bisa melihat gelagat dan tak tahu urusan ujar Sineng tersenyum Sekarang aku sudah tahu bahwa Maling Budiman ada sangkut pautnya dengan persoalan ini Masakah aku berani banyak urusan lagi Ia menghela nafas panjang Lalu menambahkan Losiu mohon Kong Chu bicara di sini Sebenarnya masih ada persoalan lain yang mohon penjelasanmu Masih ada urusan apa tanya Chow Liu Hiang mengerutkan alis Sesaat Sineng ragu-ragu Katanya tandas Lam Kiong Ling Pang Chu dari Kaipang Sepuluhan hari yang lalu sudah meninggal di Taibing O di Kilam Kejadian itu entah apakah Maling Budiman sudah tahu Chow Liu Hiang tertawa Katanya Tentunya Golopo tahu tidak beranggapan akulah yang telah membunuh Lam Kiong Ling Bukan Lekas Sineng unjuk tawa pula Sahuknya Mana berani Losiu punya pikiran seperti itu Cuma titik Cuma apa Chow Liu Hiang mendesak Cuma kematian Lam Kiong Ling Pang Chu sungguh amat mengerikan Kabarnya, setelah ajal, badannya dicacah hancur berkeping-keping oleh orang Maka seluruh anggauta Kaipang semua bersumpah hendak menemukan si pembunuh Chow Liu Hiang mengerutkan alis Sudah tentu dia tahu siapa orang yang mencincang badan Lam Kiong Ling sampai berkeping-keping Dia bukan lain adalah mutiara hitam yang menuntut balas bagi kematian alihahnya Sudah tentu terpikir juga olehnya bahwa murid Kaipang sampai sekarang belum tahu akan intrik Lam Kiong Ling dengan si dia itu serta rencana jahatnya jangka panjang Tapi semua persoalan ini dia tidak ingin diketahui atau dibicarakan dengan orang lain Terdengar Sin Eng berkata pula setelah menghela nafas Peristiwa saling bunuh-membunuh di kalangan Kang Ou memang tidak pantas Losiu tanyakan atau mencampurinya Cuma soalnya Losiu ada hubungan amat intim beberapa puluh tahun dengan beberapa anak murid Kaipang Kali ini aku bertemu mereka di tengah jalan Memangnya anak murid Kaipang semua menyangka akulah yang turun tangan membunuh Lam Kiong Ling Sekali-kali mereka pun tidak berani curiga kepadamu Cuma mereka mengatakan maling budiman pasti tahu siapakah biangkeladi pembunuh dari Lam Kiong Ling Oleh karena itu mereka mohon kepada Losiu bila bertemu dengan kau mewakili mereka tanyakan hal ini Peduli kau maling budiman ini tahu atau tidak Cukup asal sepatah katamu saja Seluruh murid-murid Kaipang pasti tiada yang berani banyak komentar lagi Peristiwa itu ya memang aku mengetahuinya Sahut Cohliuh yang dengan macu bersinar Kalau maling budiman tahu Entah sudikah memberi penjelasan seru sineng dengan jantung berdebar-debar Berkata Cohliuh yang dengan nada berat Seumpama aku memberitahu Kau pun takkan bisa berbuat apa-apa Namun Mendadak ia bangkit berdiri serta menambahkan Tiga hari lagi Boleh kau menunggu kabarku di taman besar keluarga Lim di pohtian Sampai saatnya pasti akan ku jelaskan siapakah biangkeladi dari pembunuhan Lam Kiong Ling dan Ku serahkan orangnya kepadamu Tanpa kenal lelah Cohliuh yang seharian itu bertunggang di punggung kuda dan membedal kudanya dengan kencang Langsung menuju pohtian Maghrib kembali menjelang Setelah menitipkan kudanya di tempat yang aman Cuaca petang gelap ini amat kebetulan malah untuk dirinya Sehingga dengan leluasa langsung meluncur ke Sio Lim Si Terasa olehnya waktu sudah terlalu banyak terbuang percuma Maka tidak sempat lagi ia datang secara sewajarnya sebagai tamu Tanpa memberitahu kedatangannya lagi Sio Lim Si di pohtian ini memang tidak sebesar dan seangker siongsan Sio Lim Si Tapi kuil besar yang tenggelam dalam tabir malam ini kelihatan angker serta terasa amat seram seperti raksasa yang bercokol di atas gunung Angin malam menghembus sejuk dan sepoi-sepoi basah, sayup-sayup terdengar suara tembang mantra, asap dupa kelihatan mengepul tinggi Lapat-lapat rendus bau kayu cendana yang terbakar harum semerbak, alam diliputi keheningan yang hirmat dan agung Maka terasa hawa membunuh atau watak kekejian lenyap di sini Angin musim rontok menghembus gundul di daunan dan menghamburkannya ke atas undakan batu Pintu besar di ujung undakan batu di sana terbuka lebar Dari luar pintu di kejauhan samar-samar kelihatan petohonan yang tumbuh tinggi besar di tengah pekarangan kelenteng Maju lebih jauh ke depan, itulah ruang pemujaan dan kamar berhala yang besar dan angker Di tempat ini setiap orang, pada jam-jam tertentu, boleh keluar masuk dengan leluasa Tapi pada saat-saat tertentu bukan sembarang orang yang berani sembarang memasukinya Nama si Yolim memang sudah menggetarkan dunia Peduli siapapun bila dia tiba di tempat ini Mau tidak mau pasti timbul rasa patuh, hikmah dan kewaspadaannya Walau pintu di sini terbuka lebar, tapi siapa pula yang berani sembarangan melangkah ke tempat seram ini Coh liuh yang tidak masuk dari pintu besar, dia langsung melompati pagar tembok Dalam relung hatinya lapat-lapat sudah mendapat firasat jelek Terasa meski waktu sesingkat apapun, tak bisa ditunda-tunda lagi Sinar surya yang terakhir masih memancar dengan cahaya kuning kemerah-merahan redup Wungan rumah yang berlapis-lapis seperti berlomba mengadu ketinggian Di bawah pancaran cahaya sinar matahari yang menguning ini Selayang pandang seperti puncak-puncak gunung yang bersambung Seolah-olah warna darah sudah bertaburan di puncak bukit Dimanakah Tian Hang Ta Isu? Bagai burung walet, Coh liuh yang meluncur dari satu wungan ke wungan yang lain Diam-diam hatinya bimbang dan bertanya-tanya Tidak lebih badannya sedikit lebih merandek Maka terdengarlah seruan sabda Buddha Omi Tohut belum lagi seruan pendek ini sirap suaranya Di wungan rumah yang tinggi ini berturut-turut berkelebat naik 4 sosok bayangan bundul Keempat orang ini sama mengenakan jubah agama warna abu-abu Mengenakan kaos kaki warna putih Rata-rata berusia empat puluhan, empat raut muka yang angker dan serius Masing-masing memiliki sepasang biji matu berkilat tajam Keempat pasang matu yang tajam bersinar ini semua menatap lekat-lekat ke muka Coh liuh yang Mau tidak mau Coh liuh yang amat terkejut dibuatnya Padri-padri siaulim ternyata memang tidak boleh dipandang rendah hati membatin Sementara lahirnya tetap wajar Katanya tersenyum simpul Para taisu, apa sudah makan? Pertanyaan yang sudah biasa dan umum dalam pergaulan Sekedar basa-basi seseorang yang bertemu menjelang saat-saat waktu makan dengan teman baiknya Kebanyakan sering mengajukan pertanyaan seperti ini Akan tetapi dalam keadaan dan di tempat seperti ini Tak urung keempat padri itu sekilas tertegun kemekmek Padri tertua yang berdiri di paling kiri segera angkat bicara dengan suara sangat tajam 20 tahun terakhir sudah tidak ada orang kangau yang pernah berpijak di atas wungan siaulim si Si cu, cuwon budiman, hari ini ternyata melanggar Kebiasaan ini tentunya kemari dengan sesuatu tujuan tertentu Silahkan kau jelaskan maksud kedatanganmu Coh Liu Hi yang tertawa Ujarnya, maksud kedatanganku Saya umpama sudah ku jelaskan Tentunya para taisu tak mau percaya Beringas muka padri tertua ini Bentaknya, kalau si cu tidak mau menjelaskan maksud kedatanganmu Jangan heran kalau pin ceng, padri miskin, beramai akan turun tangan secara gegabah Coh Liu Hi yang tertawa getir Ujarnya, selama hidup cai ha paling pantang bergebrak dengan anak murid siaulim Buat apa para taisu harus mendesak begini Berupa melanggar kebiasaan lagi Padri tertua itu menjadi marah Bentaknya, kalau si cu tidak terus terang Silahkan ikut pin ceng turun ke bawah Seiring dengan bentakannya Lengan jubahnya yang gombrong itu tiba-tiba dikebutkan Melambai enteng laksana awan mengambang Pesat dan kuat seperti kilat menyambar Langsung menerjang ke tenggorokan Coh Liu Hi yang serta membelitnya Sebagai seorang beragama, tidak enak para padri siaulim membawa senjata di kandang sendiri Maka lengan baju panjang dan gombrong ini sebagai ganti gaman mereka Dalam dunia perselatan hanya dikenalip intisya Lengan besi mega mengalir adalah pelajaran tunggal dari butong pai Diluar tahu halayak ramai bahwa kepandayan kebutan tangan jubah anak murid siaulim bukan saja tidak lebih asor dari kepandayan tunggal butong pai itu Malah betapa besar dan kokoh kekuatan kebutan mungkin lebih unggul dan hebat luar biasa Serangan Hwi Sun Kang padri setengah baya ini bukan saja dapat dibuat menyerang secara kekerasan Dapat pula diubah secara lebih lunak Tenaga lunaknya malah jauh lebih bermanfaat karena sekaligus bisa untuk merebut gaman yang dipakai Sementara kekuatan kerasnya menggetar putus urat nadilawannya Coh liuh yang menghela nafas, katanya, murid-murid siaulim semua baik dan alim Cuma wataknya saja yang ada berangasan, mulut bicara Sementara badannya sudah melambung tinggi ke udara bagai burung bangau melejit naik ke angkasa Dikala kata-kata terakhirnya habis diucapkan, senteng burung walet badannya sudah melesat empat tombak jauhnya Begitu kebutan lengannya mengenai tempat kosong, seketika tersirap darah padri setengah baya ini Serunya, si cu, hebat benar ginkangmu Tak heran kau berani bertingkah dan mencari gara-gara di siaulim si Serempak keempat padri bergerak dengan tangkas, masing-masing bergerak menurut posisi masing-masing Mereka sudah memperhitungkan, betapapun jauh lompatan Coh liuh yang Tentu badannya akan meluncur turun dan pinjam buungan genteng untuk berpijak Begitu kaki menyentuh genteng, berarti orang sudah masuk ke dalam barisan keempat padri ini Diluar tahu mereka, kehebatan ginkang Coh liuh yang justru lain dari yang lain Ternyata badannya bisa meluncur terus tanpa mencari tempat berpijak Badannya laksana ikan dalam air, sekali meliup dan melejit pula Tau-tau badannya sudah melesat empat tombak pula ke depan dengan kepala di bawah kaki di atas Langsung ia menukik turun dan menghilang di bawah umperan yang gelap pekat Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan Cahyai kemari bukan untuk bertingkah Setelah urusanku selesaikan, pasti aku akan menemui para taisu untuk mohon maaf sebesar-besarnya Keempat padri ini sama menjublek di tempat, rona muka mereka berubah beberapa kali Padri tertua itu bersuara dengan nada berat, Hian Hoat segera memberi kabar akan terjadi perubahan Hian Tong dan Hian Giau, ikuti jejaku, sembari bicara, lekas ia menubruk ke arah datangnya suara Coh liuh yang Tapi bintang kelat-kelip di angkasa raya, angin malam menghembus sepue-sepue menggerakkan gedhaunan pohon Mana kelihatan bayangan Coh liuh yang lagi? Coh liuh yang maklum kalau saat sekarang dia minta bertemu dengan Tian Hang Kaisu Sekali-kali para padri siya Olim ini takkan sudi membawa dirinya Kalau toh dijelaskan takkan menjadi beres, terpaksa ia menerobos dan bertindak kasar Begitu bayangan tubuhnya menyusup ke tempat gelap, cepat sekali sudah meluncur terbang pula ke depan Tidak menuju ke tempat lain, kembali dia melesat balik ke wungan rumah yang paling tinggi di mana tadi dirinya berperijak Dilihatnya ketiga padri yang memburunya berkelebat lewat di bawah umper rumah Siapapun tiada yang menduga bahwa dia balik ke tempatnya semula, maka melirik pun tidak ke arah sini Coh liuh yang menunggu kira-kira beberapa menit, maka terdengarlah di berbagai bangunan kelenteng yang luas dan besar Ini suara ketukan bokhi yang bersuara datar, rendah dan berat Beruntun kelihatan bayangan orang yang gesit dan tangkas berterbangan lompat dari satu wungan dengan lincah sekali Naga-naganya Xiao Lim Si meski tempat yang aman tenteram, tapi betapa cepat dan cekatan gerak-gerik mereka dalam menghadapi perubahan ini Serta kewaspadaan yang tinggi, sungguh tidak malu dipandang sebagai tempat terlarang dan angker bagi kaum perselatan Dengan tertawa kecucuh liuh yang membatin, maksudku supaya bisa selekasnya berhadapan dengan Tian Hang Tai Su Siapa tahu dengan adanya keadaan serba tegang dan ribut ini mungkin tidak leluasa aku bertindak Teringat akan keadaan Tian Hang Tai Su yang sungguh amat mendesak dan berbahaya, mau tidak mau hatinya jadi bingung dan gelisah Apa boleh buat, sampai detik ini dia sendiri masih belum tahu di mana letak tempat bersemayang Tian Hang Tai Su Kini suara Bok Kahi sudah berhenti, suasana kelenteng kuno yang angker ini semakin hening lelap dan seram menakutkan Tapi terasa oleh Cok Liuhi yang suasana hening dan ketenangan yang luar biasa ini justru lebih berbahaya bagi dirinya Kelenteng yang kelihatan dilingkupi ketenangan ini bahwasannya tersembunyi suatu mara bahaya yang hebat dan mengancam jiwa Namun tiada tempo buat dia untuk banyak berpikir Sekilas ia pejamkan mata berpikir sebentar, mendadak ia menerjang keluar dari tempat gelap dan melesat ke sebuah hubungan kelenteng di seberang sana Pakaiannya melambai melawan angin, badannya sudah melambung tinggi, seluruh bangunan kelenteng siowlim si seolah-olah berada di bawah kakinya Betul juga, jejaknya seketika kelihatan oleh orang di bawah Tampak bayangan orang mulai bergerak, berkelebat secepat kilat, dari pekarangan luas di berbagai tempat di bawah sana langsung menubruk ke suatu arah yang sama Suma pekarangan kecil di sebelah barat sana sedikit pun tidak memperlihatkan reaksi apa-apa Tanpa menunggu kedatangan mereka, cepat coh liuh yang melesat ke arah sana Serunya sambil tertawa panjang, cangking kek, perpustakaan siowlim terkenal di seluruh jagad Para taisu apakah boleh pinjamkan kepadaku untuk kubaca sekedarnya begitu lenyap suara tawanya Cepat sekali luncuran badannya membelok arah, tidak ke arah selatan Malah menuju ke beberapa gerombolan pohon-pohon besar yang rimbon dengan dedaunannya Kesana ia melesat dan menyembunyikan diri Terdengar sahut-menyahut di bawah sana berkata Ternyata benar orang tuh hendak menyatroni ke cangking kek Awas, hati-hati Perhatikan cangking kek kekayaan buku-buku agama yang tersimpan di siowlim si memang menjagoi di seluruh dunia Orang-orang yang menyerempet bahaya menyelunduk masuk ke siowlim memang kebanyakan bertujuan mencuri kitab-kitab pelajaran silat, agama dan luwekang dan buku macam lainnya yang tak terhitung banyaknya Rata-rata buku pusaka yang tak ternilai harganya Para padri siowlim sudah tentu sama menyangka cohliuh yang meluruk datang hendak mengincar sesuatu di cangking kek Siapa pula yang tahu dan sadar bahwa dia sengaja memancing mereka bersuara di timur menggempur di barat Sengaja ia main petak umpet secara lihai Tampak bayangan orang berkelebat dan berlari-lari menuju ke timur Cepat sekali cohliuh yang sudah meluncur ke arah barat, arah yang berlawanan Kali ini dia tidak meluncur di atas gentong, tapi menyusuri serambi panjang dari bangunan-bangunan megah itu Di balik bayang-bayang pepohonan, semua kamar-kamar yang dilalui tiada kelihatan sorot api Di antara keresekan bunyi di daunan pohon, sayup-sayup terdengar temang mantra yang mengalun lirih Pekarangan dan sepi tak kelihatan bayangan manusia, terasa dilingkupi suasana kesunyian yang tak terkendalikan Kehidupan para padri di dalam kelenteng kuno yang serba sunyi ini, entah bagaimana mereka melewatkan hari demi hari dalam kehidupan yang tawar ini Tanpa berlambat-lambat lagi cohliuh yang terus beranjak maju, sementara dalam hati diam-diam ia menghela nafas Bagi orang-orang yang tahan hidup dalam kesunyian ini, betapapun dalam hati ia menaruh hormat dan salut setinggi-tingginya Soalnya cohliuh yang cukup prihatin, dia sendiri pernah mengalami, tiada sesuatu kesunyian di dalam kehidupan duniawi seperti ini yang bisa ditahan Begitulah, dengan tindakan cepat, dari satu bangunan ke bangunan lain, dari pekarangan sini lewat ke pekarangan yang sabtunya pula Seram di sini, membelok ke sana, kamar-kamar yang dilewati semua gelap bulita Lantai papan batu hijau yang kelihatan mengkilap tersorot sinar bintang-bintang di langit, sepetak demi sepetak meluncur mundur pesat sekali Sekonyong-konyong didengarnya suara bentakan yang berat, si cuh harap berhenti sebelum tenaga pukulan yang membawa deru angin amat dasyat tahu-tahu sudah merangsak tiba ke mukanya Cohliuh yang kertak gigi, tidak berkelit tidak menyingkir, ia pun tidak balas menyerang Dengan kekerasan kulit dagingnya, ia mandah digenjot oleh sejurus pek poh sin kun, pukulan sakti dari ratusan langkah, yang cukup ampuh untuk menghancurkan batu gunung sekalipun Tampak badannya bagai dilanda gelombang pasang yang dasyat sehingga badannya terpental terbang ke belakang Padri beralis putih berjenggot panjang di hadapannya agaknya merasa di luar dugaan bahwa dengan sekali pukulannya dengan telak merobohkan lawan Tapi terasa pandangannya serasa kabur, pemuda yang digenjotnya terpental terbang itu tahu-tahu melejit bangun dan terbang kembali ke hadapannya, malah berseritawa lagi Bukan saja gerak-geriknya cekatan dan enteng, pergi datang seperti kilat, lebih hebat lagi bahwa pukulan sakti dengan jurus heksan bakgu Dari balik gunung memukul kebau, dari siaulim ternyata sedikit pun tidak melukai anak muda ini Keruan si Taisup pengawas gereja yang punya latihan silat puluhan tahun dengan keyakinan lewekangnya yang tiada taranya seketika melongo dan menjublek di tempatnya Dengan mendorong ia mengawasi Choh Liu Hiang, sesaat lamanya tak kuasa bersuara Choh Liu Hiang sengaja mandah terpukul, tujuannya memang hendak bikin si Padri terkesima dan sementara tak bersuara membuat kaget orang lain Kalau tidak, betapapun raganya bukan dibuat dari baja, memangnya ia kuat bertahan dari pukulan beruntun yang sudah cukup membuatnya kapok ini Akhirnya si Padri berkata dengan pelan-pelan, si Choh memiliki ilmu silat setinggi ini Loceng belum pernah menghadapinya, entah dapatkah si Choh memperkenalkan diri Choh Liu Hiang tersenyum Katanya, kalau Chahye terkenalkan namaku, mungkin Taishu akan sangka kedatanganku ini hendak mencuri buku pusaka di sini Padri Alis Putih berkata, kalau si Choh hendak mencuri sesuatu di sini, pastilah kau tidak akan datang ke tempat ini Choh Liu Hiang tertawa, terpaksa ia perkenalkan diri Chahye Choh Liu Hiang mencelos hati si Padri Alis Putih Serunya tertahan, apakah maling romantis Choh Liu Hiang Choh Liu Hiang mengeluh sidung, sahutnya tertawa Tai Su jauh berpisah dengan duniawi, tak nyana ternyata tahu juga julukan busuk Chai Hei Yang Memalukan itu roman muka si Padri Yang semula tegang dan membesi sekarang kelihatan mengendor dan unjuk rasa gembira Sorot matanya yang berkilat dingin kini terunjuk senyuman riang pula, katanya kalem Walau loceng sudah lama trasing dari keramaian di unia perselatan tapi aku punya seorang sute yang punya pengalaman luas dan pergaulan bebas Setiap kali dia datang kemari, tentu dia bercerita banyak persoalan lucu-lucu, aneh dan kisah yang menarik Demikian juga kebesaran serta kepahlawanan Choh Liu Hiang yang perwira, merupakan kisah-kisah petualangan yang menarik di antara cerita-cerita yang ku dengar Orang yang tai su maksudkan apakah buhoa tanya Choh Liu Hiang Padri alis putih tersenyum, ujarnya, selama ratusan tahun ini, murid si Yaolin yang punya pergaulan dan pengalaman luas seperti itu hanya dia seorang Dia, apakah sekarang dia berada di sini? Tanya Choh Liu Hiang tak sabar Kedatangan si Chu apakah hendak mencari dia? Maksud utama kedatangan Chai Hai sebetulnya hendak mohon bertemu dengan Tian Hang Tai Su Chi Yang Bun Su Heng sudah lama tidak menerima tamu orang luar Tapi terhadap Choh Si Chu tentunya dia masih suka menerimanya Cuma sayang kedatangan si Chu sekarang kurang kebetulan Apakah Tian Hang Tai Su sudah? Tanya Choh Liu Hiang gugup Padri alis putih tersenyum lebar Katanya, Chi Yang Bun Su Heng sudah bebas dari segala kesulitan pikiran yang mengganggu kehidupan manusia pada umumnya Kini hanya punya hobi suka menikmati berbagai macam bedaunan teh Sejak kedatangannya dulu sampai sekarang kesenangannya belum pernah luntur dan berubah Sekarang dia sedang melihat daun teh Siapapun dilarang mengganggunya Choh Liu Hiang menghela nafas lega Katanya tertawa lebar berseri Jika Lao Tian Hang sedang menikmati teh dengan penilaiannya seorang diri Sekali-kali Chai Hai tidak berani mengganggu dan tidak segugup ini Cukup asal aku bisa bertemu lebih dulu dengan Bu Hoa Su Heng juga sama saja lah Kalau kedatangan si Chukup kebetulan tidak bisa berhadapan dengan Chi Yang Bun Su Heng Maka jangan harap kau bisa bertemu dengan Bu Hoa Pula Kenapa tanya Choh Liu Hiang? Padri alis putih tersenyum pula Ujarnya, murid si Yolim kami yang pandai dan pernah menikmati Serta menilai kenikmatan teh dari Teng Ni juga cuma Bu Hoa Seorang Asal dia datang kemari, tugas pertama yang dia lakukan ialah menggodok wedang menyeduh teh bagi Chi Yang Bun Su Heng Seketika berubah hebat air muka Choh Ling Hiang Jeritnya, jadi Bu Hoa sekarang sedang bantu Tian Hang Tai Su menggodok wedang menyeduh teh padri alis putih manggut-manggut Sahutnya tertawa, kalau Choh Si Chu ingin bertemu dengan mereka Mungkin harus tunggu sampai besok pagi Boleh dikata saking gugupnya Choh Liu Hiang sudah hampir gila Namun akhirnya dia bisa berlaku tenang Katanya, apakah di pekarangan belakang sana tempat mereka menikmati air teh betul Sahut padri alis putih manggut Tiba-tiba Choh Liu Hiang menudin ke belakang padri alis putih Katanya, tapi yang mendatangi di belakang tai su itu bukankah Bu Hoa di mana tanya padri alis putih sambil berpaling Begitu dia berpaling, di belakangnya kosong melompong tak terlihat bayangan seorang pun Waktu ia berpaling ke muka pula, Choh Liu Hiang dihadapannya tahu-tahu sudah lenyap tak karuan perannya Begitu kepala gundul si padri berpaling, badan Choh Liu Hiang lantas menerjang terbang ke sana Lungcuran tubuhnya ini sudah ia kerahkan seluruh kekuatannya Sebelumnya dia sudah incar dan siapkan tempat injakan kakinya Begitu ujung kaki menutup bumi, kembali badannya melesat empat tombak Belum lagi padri alis putih sempat berpaling, bayangannya sudah berkelebat puluhan tombak jauhnya Jin Kang Choh Liu Hiang Yang Tiada bandingannya di seluruh jagad, setelah dikembangkan di saat yang teramat genting ini Tempo kecepatannya sungguh luar biasa Menunggu kepala si padri berpaling pula, bayangannya sudah menyelingap ke pinggir pagar tembok yang lebih rendah di belakang sana Di belakang pagar tembok yang rendah ini, terdapat sebuah pekarangan kecil pula Rumput dan pepohonan kembang tumbuh subur dan terawat baik di sini Di tengah rumpun bambu di sebelah kiri sana, terdapat tiga bilangan gubuk pintu terbuka dengan kerai bambu menjuntai turun Dari sela-sela kerai yang lembut memandang ke dalam, samar-samar kelihatan dua sosok bayangan orang sedang duduk bersimpu berhadapan di atas lantai Suasana di sini sunyi senyap, angin menghembus bedaunan, bayangan orang di atas kerai jadi bergerak-gerak turun naik, seolah-olah mereka berdua sedang berada di hayangan Orang di sebelah kanan terang adalah Bu Hoa Sebuah anglo kecil yang terbuat dari tanah merah berada di depannya Selain sebuah ceret tembaga dan sebilah kipas, terdapat pula seperangkat peralatan minuman teh yang amat bagus Saat itu, tiga buah mangkok kecil sebesar cangkirarak sudah sama diisi penuh air teh Serang kumbau teh yang semerbak terendus keluar dari celah-celah kerai bambu, ditambah bebawan kuntum kembang harumnya sungguh memabukan Yang duduk di hadapan Bu Hoa adalah seorang padri tua yang lanjut usia dengan badan kurus kering, jenggot dan alisnya sudah memutih Saat itu dia sedang menerima secangkir air teh dari tangan Bu Hoa Sambil pejamkan mata, pelan-pelan dia angkat cangkir teh itu ke dekat mulutnya hendak di tenggaknya habis Sekonyong-konyong coh liud yang membentak keras Secepat anak panah ia menerjang masuk kebalik kerai bambu seraya berseru Air teh ini tak boleh diminum begitu melihat dirinya Seketika berubah rumen buka Bu Hoa, tapi cepat sekali sikapnya sudah tenang kembali Sebaliknya kulit daging di ujung mulut Tian Hang Tai Su sedikit bergerak pun tidak Naga-naganya, andaikan dunia kiamat dan langit jatuh di hadapannya, rumen mukanya pun takkan berubah atau terkejut Namun dengan kalem ia meletakkan cangkir tehnya, pelan-pelan pula membuka matanya yang terpejam Dipandang oleh sorot metu yang tajam ini, coh liuh yang sendiri merasa rikuh dan serba salah malah Kenangan masa lalu berkata Tian Hang Tai Su tawar, si cu kemarimen terjang secara gegabah Apakah tidak merasa terlalu kasar lekas coh liuh yang menjura, sahutnya, cahye terlalu terburu nafsu Harap Tai Su suka maafkan kekasaran jai hai sesaat lamanya Tian Hang menatapnya lekat-lekat Katanya pula kalem, selama 20 tahun ini, yang bisa menerjang masuk kemari sepanjang jalan ini Si cu merupakan orang pertama Kalau kau mampu kemari, tentulah bukan orang sembarangan Silakan duduk dan minum teh dulu Bagaimana padri agung dari si yaulim ini ternyata latihannya sudah mencapai puncak kesempurnaannya Sedikit pun tidak timbul amarahnya karena ketenangannya terganggu Mau tidak mau coh liuh yang merasa kagum dan memuji dalam hati Bu Hoa ikut tersenyum, timrungnya Benar, kalau toh coh heng sudah kemari Kenapa tidak duduk dulu minum secangkir teh untuk menghilangkan lelah di tengah jalan Tian Hang Tai Su tertawa-tawar Katanya, ternyata coh si cu adanya Tak heran ginkangmu begitu tinggi Dalam dunia ini tiada orang kedua yang bisa menandingi Tidak berani sahut coh liuh yang merendahkan diri Berkata Tian Hang Tai Su tertawa Walau sudah lama lo ceng terpisah dari urusan duniawi Tapi bisa berhadapan dengan kegagahan dan kehebatan tunas muda zaman ini Sungguh hatiku teramat gembira Ku wilku Yang bobrok ini tiada arak untuk menyambut kedatanganmu Silahkan coh si cu minum teh saja Kembali ia angkat cangkir teh pula Lekas coh liuh yang berseru mencegahnya lagi Teh ini tidak boleh diminum Walau air teh ini belum termasuk minuman dewata Sudah terhitung kualitas pilihan juga Kenapa tidak boleh diminum sekilas mengerling kepada buho A Tiba-tiba coh liuh yang tertawa Katanya, chai hai terima titipan seorang sahabat Kini ku bawakan daun teh yang terbaru dan pasti luar biasa rasanya Dan lagi chai hai yakin benar mengenai penilaian kualitas air teh ini Chai hai pun cukup ahli Masakan tai su tidak sudi mencicipinya lebih dulu Seketika terbuka seri tawa Tianhang tai su Katanya senang, kalau demikian Biarlah loceng tunda minum yang ini Dan rasakan dulu teh yang kau bawa Padri tua yang sudah mencapai puncak kesempurnaan latihan lewekang dan silatnya ini Menghadapi persoalan apapun takkan tergoyahkan imannya Tapi mendengar adanya seduhan air teh dari seorang ahli Seketika tak terkendali rasa senangnya Dalam hati buho A teramat gusar Namun sikap dan mimik wajahnya sedikit pun tidak pernah menampilkan perasaan hatinya Ternyata ia pun tersenyum Katanya, taknya nacho heng pun punya kegemaran ini Bagus, sungguh bagus Segera ia bangkit berdiri Tempat menyeduh teh ia berikan pada chau liuh yang Sedang beberapa cangkir teh yang sudah dia seduh tadi Semuanya dia buang keluar perkarangan Chau liuh yang memandangnya sekali Katanya tertawa Air yang begitu berharga dibuang begitu saja Apa tidak sayang dia tidak mengatakan teh namun menyebut air Cuma saja tidak secara langsung ia menyebut nama Tianit Sin Cui Namun sikap buho A tetap tenang dan wajar Sahutnya tertawa Air hasil saringan dari cairan salju murni ini memang cukup berharga Namun simpanan dalam kuil kami tidak sedikit jumlahnya Chau heng kalau punya hasrat boleh nanti bawa segentong Kalau mau pulang diam-diam chau liuh yang menghela nafas Dengan laku hormat ia bersimpuh dan mulai membuat api menggodok wedang Tiba-tiba Tian Hang Tai Su tertawa-tawar Katanya, sekarang airnya belum matang Chau si cu berkesempatan mengutarakan maksud kedatanganmu Menghadapi teh kualitas paling baik adalah pada saat-saat hati loceng paling riang Jikalau chau si cu ada persoalan yang perlu dibicarakan Kinilah saatnya yang terbaik Mendadak terasa oleh chau liuh yang senyum di kulum padri tua kosen yang tawar ini Hakikatnya mengandung kecerdasan luar biasa yang tak terukur tingginya Sorot metu yang tenang dan kalem ini seolah-olah bisa menselidik akan isi hati seseorang yang dipandangnya Perlahan-lahan chau liuh yang menghela nafas Katanya, kedatangan wampu hanya ingin mohon tai su suka mendongeng Mendongeng Tian Hang Tai Su rada mengerutkan kening Puluhan tahun yang lalu, ada seorang pendekar samurai bernama Tian Hong Cap Silong yang datang dari negeri seberang Beliau pernah menantang bertanding kepandayan silat dengan para tokoh-tokoh silat kosen dari Tionggoan Satu di antaranya adalah Jin Lo Pang Cu dari Kaipang Seorang yang lain entah apa benar tai su adanya lama Tian Hang Tai Su berdiam diri, entah sedang menepukur, baru akhirnya ia tarik napas panjang Katanya prihatin, peristiwa 20 tahun yang sudah lalu Loceng sudah hampir melupakannya Tak nyana hari ini si cu menyinggung pula peristiwa itu Benar, orang kedua yang si cu maksudkan memang loceng adanya Bersinar biji matu cho liuh yang Katanya, Tian Hang Cap Silong menyeberangi lautan untuk menantang bertanding Namun tiada minatnya untuk mencapai kemenangan dan tidak mencari ketenaran Sebaliknya malah pasrah nasib dan terima binasa demikian saja Kalau rabaan wampu tidak meleset, apakah dia membekal sesuatu urusan hati yang Menyedihkan kembali Tian Hang Tai Su menetukur sekian lamanya Sahutnya pelan-pelan, rabaanmu tidak meleset Memang dia punya urusan yang menyedihkan Jikalau tai su sudi menjelaskan Sungguh tak terhingga rasa terima kasih wampu cho liuh yang mohon setulus hati Berkilat tajam matu, Tian Hang Tai Su Lama ia tetap cho liuh yang katanya menghela napas Pengalaman lalu laksana asap mega Sebetulnya lo ceng tidak mau menyinggungnya pula Tapi si cuh datang dari tempat nan jauh Maksudnya hanya ingin tahu seluk-beluk peristiwa itu Dalam hal ini persoalan satu sama lain yang bersangkut paut Tentu amat besar artinya Choh liuh yang mengangguk Ujarnya, tai su bijaksana dan tahu betapa pentingnya urusan ini Wampu tidak akan menyimpan rahasia persoalan ini Sangkut paut urusan ini memang amat penting dan besar Artinya, tapi wampu boleh berjanji dan bersumpah Bahwa wampu bersusah payah hendak membuat terang peristiwa misterius ini Sekali-kali bukan demi kepentingan pribadi Atau hendak mencari ketenaran Terutama bukan untuk maksud kejahatan Tian Hang Tai Su tertawa-tawar Ujarnya, kalau si cuh punya maksud jahat dan tujuan pribadi Mana mungkin bisa duduk di tempatku ini bergetar jantung Choh liuh yang Lekas dia membungkuk hormat dan berkata Terima kasih akan kebijaksanaan Tai Su dan sukalah memeriksanya Tian Hang Tai Su pejamkan kelopak matanya Katanya pelan-pelan Tian Hang Kep Si Long teguh hati dan perkasa sekali Sedemikian besar hobinya akan ilmu silat Namun sayang dia pun seorang yang terlalu romantis 20 tahun lebih yang lalu Hoa San dan Ui San Dua keluarga besar perselatan terjadi bentrokan hebat Sehingga pertarungan berlangsung sampai bertahun-tahun Dengan akibat yang amat fatal bagi kedua belah pihak Terutama pihak Ui San Akhirnya mengalami kekalahan total dan habis-habisan Terakhir yang masih bertahan hidup tinggal Liki seorang Tak tahan Choh liuh yang bertanya Apa sangkut pautnya peristiwa ini dengan Tian Hang Kep Si Long Tutur Tian Hang Tai Su lebih lanjut Tanpa hiraukan pertanyaan Choh liuh yang Demi menyelamatkan diri Nonali Kinaikapa dagang ikut berlayar ke negeri seberang Yaitu Housiang Waktu itu dia sendiri pun terluka dalam yang cukup parah Ditambah kehidupan di atas lautan yang serba kekurangan Setiba di Housiang Tu maka penyakitnya sudah teramat parah Dan sukar disembuhkan lagi Apakah nonali Kini akhirnya bertemu dengan Tian Hang Kep Si Long Di Housiang Tu itu tanya Choh liuh yang pula Tian Hang menghela nafas Katanya, begitulah kejadiannya Diam-diam sejak melihat pertama kalinya Tian Hang Kep Si Long pun jatuh cinta kepadanya Sampai beberapa hari tidak bisa tidur Tidak enak makan Dengan segala jerih payah dan usahanya Lambat laun ia mengobati dan menyembuhkan nonali Sudah tentu mau tidak mau nonali teramat hau Dan merasa hutang budi akan ketelitian rawatannya yang begitu telaten Hari keempat setelah luka-lukannya sembuh Lantas dia menjadi suami istri dengan Tian Hang Kep Si Long Choh liuhi yang tersenyum Ujarnya, perjodohan ditentukan takdir dan kehendak Tian Akad nikah terjadi di luar lautan Benar-benar merupakan suatu legenda yang menawan hati Cuma sayang kehidupan yang mereka kecap bersama tidak terlalu panjang Setelah nonali melahirkan dua orang putra Tian Hang Kep Si Long Suatu ketika mendadak dia tinggal pergi tanpa pamit Hanya meninggalkan sepucuk surat Choh liuhi yang terperanjat Jeritnya, masakah dia kembali ke Tiong Toh pula Meski hal itu belum berani dipastikan lagi Kejadian tentu seperti terkaanmu Karena tidak lama setelah nonali meninggalkan Tian Hang Kep Si Long Empat orang dari Hoasan Cip Kiam yang masih ketinggalan Hidup mendadak semua menemui ajalnya secara mengenaskan Banyak tersiar kabar simpang selur di kalangan Kang O Katanya, nonali ki, satu-satu infat keluarga yang masih hidup dari warga Ui Sanpei Pulang menuntut balas bagi kematian ayah dan para saudaran fa Choh liuhi yang menepukur Katan fa kemudian, kalau demikian Pada waktu di Ho Chiang Tu tentu nonali ini pernah mempelajari semacam ilmu kepandayan silat yang tiada taranya Atau mungkin pula hasil pelajaran dari Tian Hang Kep Si Long dalam hal ini terkaanmu tidak seluruhnya benar Ujar Tian Hang Tai Su Sekali-kali Tian Hang Kep Si Long tidak pernah mengajarkan sejurus ilmu silat kepadanya Dia pasti pernah menemukan sesuatu keajaiban yang besar artinya Mengenai rejeki besar apa yang dia pernah peroleh Hal itu dia rahasiakan dan mengelabui Tian Hang Kep Si Long pula Benar, penemuan nonali itu pastilah amat luar biasa anehnya Kalau tidak di dalam jangka waktu yang begitu pendek Ilmu silatnya takkan mungkin bisa maju berlipat ganda tingginya Sekaligus ia berhasil membunuh Ho Asan Su Kiam Tapi setelah ia berhasil menuntut balas Apakah dia tidak kembali ke Tang Mi untuk menengok dan mengasuh pula kedua putranya Tidak, sahut Tian Hang Tai Su Waktu itu putranya yang kecil masih merupakan oro kecil yang memerlukan air tetek ibunya Betapa pedih dan marah Tian Hang Kep Si Long waktu itu Maka ia cepat-cepat berlayar pulang ke Tiong Toh dengan membawa kedua anaknya itu untuk mencari ibunya Apakah dalam kalangan Kang Ho Wak Yiu itu tiada mendengar kabar beritanya nonali itu Tanya Choh Liu Hiang Justru disitulah letak keanehannya Ujar Tian Hang Tai Su Setelah nonali itu melakukan peristiwa besar yang mengejutkan langit menggetarkan bumi itu Ternyata lantas menghilang entah menyembunyikan diri di mana Seolah-olah ia menghilang dari permukaan bumi ini Dengan susah payah Tian Hang Kep Si Long mencarinya selama setahun lebih tanpa hasil Akhirnya dia putus asa Waktu itulah baru dia datang kemari Jadi, begitu tiba di Tiong Toh Dia tidak lantas menantang bertanding dengan Tai Su Choh Liu Hiang menegas Tian Hang Tai Su menarik napas panjang Ujarnya, dia mendesak dan ribut kepada ku menantang bertanding Aku berkukuh menampiknya Belakangan, saking kewalahan Dia main kasar dan membakar cangking kek Aku terdesak dan apa boleh buat Terpaksaku terima tantangannya untuk mengadu tiga kali pukulan tapak tangan Siapa tahu, siapa tahu waktu aku lancarkan pukulan yang ketiga Ternyata dia tidak berkelit dan tidak menyingkir Tidak lantas menyerang atau melawan pula Karena tak sempat menarik kembali Sehingga dia terluka parah Choh Liu Hiang tersenyum mewah Katanya, ternyata tidak meleset terkaan wampul Waktu itu dia sudah putus asa dan dingin perasaannya Tiada niatnya hidup lebih lama pula Maka dia pikir hendak menyerahkan kedua putranya kepada dua orang yang cocok dipasrahi Maka tanpa tanggung-tanggung Maka tanpa tanggung-tanggung sengaja dia terima dilukai oleh Tian Hang Tai Su Tutur Tian Hang Tai Su lebih lanjut dengan rawan Setelah aku melukainya, segera kupapah dia masuk ke tempat semediku Siapa tahu, di saat aku mengambil lobat, tahu-tahu dia sudah pergi tanpa pamit Hanya meninggalkan sepucuk surat Diberberkannya pengalaman hidupnya Minta pula kepadaku supaya mau menerima putra sulungnya serta mendidiknya Waktu aku menyusul ke tempat yang dia tunjuk dalam suratnya Pikirku hendak mengembalikan putra sulungnya itu Ternyata di tempat itu aku bertemu dengan Jin Lok Pangcu Barulah aku tahu bahwa dia sudah menemui ajal di tangan Jin Lok Pangcu Cerita panjang yang merupakan tragedi yang menyedihkan ini dituturkan oleh seorang padri tua dengan tenang dan mantap Bagaikan Seng Buddha, lebih terasa merasuk dan mengundang kepiluan yang menyesakan nafas dan misterius Sejak tadi Bu Hoa duduk dengan tenang di tempatnya, sekalipun tidak Kentara perubahan mimik mukanya Tian Hang Tai Su dan Chou Liu Hi yang sejak tadi pun tak berpaling kepadanya Seolah-olah tiada kehadirannya di tempat itu Seolah-olah seorang yang berada di luar lingkungan dan persoalan yang dibicarakan sedikit pun Tidak ada sangkut paut dengan dirinya Cerita memilukan yang dikisahkan Tian Hang Tai Su itu seperti tidak pernah mengetuk sanubarinya Sesaat keheningan melingkupi ruang semedi yang kecil ini Disusul suara air bergolak memecah kesunyian Dengan laku hati-hati dan pelan-pelan Chou Liu Hi yang mulai menyeduh daun teh yang dia bawa Terima kasih telah menonton!